Intro Oke teman-teman Teman-teman, video ini merupakan lanjutan dari trip kita bersama Purnayasa Transden Pasar Malang Bagi yang belum menonton video part 1, link video ada di kolom deskripsi agar jalan ceritanya nyambung Dan untuk video ini kita mulai dari Pelabuhan Gilimanuk Jemberana Bali Selamat menonton Oke bis kita ini udah parkir di deck kapal dan sepertinya kita naik ke atas ya Karena ini mau berangkat ke arah Pulau Jawa kapalnya Nah sekarang kita udah ada di kapil penumpang ya seperti ini, standar sih Tapi kursinya lumayan ya ada busanya soalnya Jadi empuk gak keras kayak kapal pada umumnya Disini kita keluar ya ke anjungan buat lihat-lihat suasana Pelabuhan Gilimanuk malam ini Untuk penumpang ini tampak ramai karena deck juga penuh kendaraan tadi saya lihat Nah ini kita udah ada di anjungan ya di deck paling atas dan tampak suasana Pelabuhan Gilimanuk lumayan rame untuk malam ini Ini kendaraan full di kapal kita penumpang juga rame banget ini Kapal juga lumayan mencukupilah karena semua termagat terisi kapal Jadi ya bisa dibilang maksimal lah untuk pelayaran kali ini Ini kita belum berangkat ini nunggu menuju arah Pulau Jawa Dan estimasi waktu sekitar 1-2 jam kalau normal ini Tadi saya rencana mau kesini ya ternyata udah penuh duluan sama penumpang Jadi terpaksa saya kesini tadi ya Dan disini gak ada apa-apa ini gak ada kursi sama sekali buat duduk Jadinya mungkin kita bakal turun aja nanti Tampak pelabuhan makin padat ya Dan ini kapal kita udah ditutup decknya berarti tanda berangkat Dan itu ada Gunung Harta rute melitar kayaknya Sekaniaka 360 New Livery Pernah hijau Pukul 19.00 lebih 47 kita resmi berangkat dari pelabuhan Gilimanuk menuju ke Ketapan Banyuwangi Udah lepas jangkar kita dari Gilimanuk Ini tampak ada kapal ferry yang mau sandar ini Antri sampah kapal itu kayaknya Kalau enggak ya ngantin kita ya karena udah kosong termaganya Ini kita udah menjauh dari Gilimanuk Itu ada lagi kapal yang mau sandar Berarti memang jam segini lalu lintas disini cukup padat untuk kapal penyeberangan Gilimanuk Ketapan Ya maklum ya kendaraan juga padat jam segini Jadi wajar ini kapalnya on terus PP Gilimanuk Ketapan Dan estimasi waktu menuju Ketapan ini 1-2 jam Jadi kalau normal Sekituan sih harusnya Udah sampai di Ketapan Banyuwangi Habis ini kita bakal turun aja ya ke deck bawah Kalau kayak gini terus ya capek ini berdiri terus disini Nah ini kita pindah di deck 2 ya Karena di atas tadi dingin Jadi sekalian duduk juga disini Santai Sambil nunggu kapalnya mau sandar ini Nah itu udah makin dekat sama pelakon Ketapan kita Sambil nunggu kapalnya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Hai yang berkapan nanti ya gajinya kejar rakyat atau tidak gondong jakin portline selisio premi paling selisio seperti ini tidak ada apa-apa kalau kali ini tidak ada wisata komodo yang berbicara berbicara Sehingga akan menuju ke bawah Ini tidak Itu tidak Itu tidak Seperti yang disana Tuhan selamat menikmati 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 Terima kasih.